Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tapi bisa juga kalau kalian main ini ya, main carry Venom, Venom bintang 3, terus kalian bawa MKC, lawan Sacred kuat itu. Saya kira bintang 2 bisa kalah lawan Venom yang full item ya, pake MKC sama Scarlet. Pemain baru om, dulu alam ini Jemrath, jadi masih sudah hapalin piece-nya sih lagi. Pelan-pelan, yang pertama itu kalian hapalin gini aja, combo yang paling dasar aja. Kombo dasar itu kayak Warrior, Knight. Warrior, Knight, sama Beast, 3 combo dasar itu. Kalian pelan-pelan ngapalin hero-nya, ngapalin skill-nya. Udah, kalian nyepam itu dulu aja gak apa-apa. Ini udah post battle group ya, post battle group juga gini dulu ya. Bentar, bentar, ini buang aja. Buang, terus kita dapet sambil liat aja, bentar, bentar. Nah, jadi gini, misalkan tahapnya gini, tahap belajarnya ya, tahap belajar paling gampang. Kalian main 3 combo dasar tadi. 3 combo dasar, kalian udah hapal skill-skill-nya. Nah, misalkan kalian spam, spam itu 5 kali lah, 1 combo 5 kali. 5 kali itu paling gak kalian udah tau ini. Misalkan gue pengen Warrior, gue udah sampe apal ini ya. Piece-nya apa aja, terus skill-nya apa aja. Terus nanti kalian ketemu lawan kan juga tau. Warrior gue kok kalah lawan ini ya, biasanya kalah lawan Mage. Berarti kan kalian udah apal di luar kepala. Oh, Warrior itu kontrolnya Mage. Kayak gitu aja. Ini gue bingung ini mau main apa ini. Goblin lain paling gampang sebelum. Goblin itu susah lho, gak segampang gitu lho. Bentar, bentar. Ini malah gue masih bingung ini mau bikin apa ini. Kombunya caca-caan. Satu, dua, tiga. Tiga, gini. Nah, gini aja. Terus kalau ini, 3 combo dasar ini kan udah kan. Warrior, Knet, sama Beast. Terus kalau naik ke Medium itu ya, Medium kayak Hunter. Hunter itu Medium. Kalau yang agak susah itu kalian mulai main ini. Main kayak Wizard, terus main kayak Mage, Goblin. Itu susah. Itu beneran susah. Ada yang main Greeter ya? Ada yang main Greeter tadi. Itu dikasihnya Venom sih. Bentar, bentar. Kalau Venom, belok ke Mage aja kalau gini. Roll Panda aja sih kalau gini. Itemnya item-made juga sih ini kayaknya. Divinity. Divinity itu harus ini sih. Early-nya harus bagus sih. Divinity itu kalau buat transisi nggak bisa soalnya. Dia harus di-build dari awal harus bagus. Mirip-mirip kayak Goblin lah. Goblin ini kan nggak bisa transisi kan. Kalian kan nggak bisa tau-tau transisi ke Goblin. Dia harus, early-nya harus ngangkat. Kayak Divinity itu. Gue kok masih kacau ini ya. Piece-nya masih kacau ini. Divinity aja sih kayak gini. Divinity Cap Clan sih bisa sih. Ini nggak usah, nggak usah. Iya. Jadinya Divinity Cap Clan aja ini kayaknya. Gator Thunder, Batman. Sementara kita main gini dulu aja. Seperti apa aja? Sekarang Rok 3, senang Human Knight. Human Knight Knight, Dragon Slot 12. Tapi susah, susah. Kan itu berarti kamu main Mace, kan? Mace itu susah, susah. Kalau main Human Knight ya. Main Human itu susah. Human itu bukan buat pemula sih sebenarnya. Human. Ntar ini gini dulu ya. Kita main mode Defensive dulu aja sih. Ini buangin nggak butuh, nggak butuh. Ntar itemnya tadi mana ya? Ntar itemnya tadi mana ya? Gini. Jadinya Divinity Cap Clan. Divinity itu juga asik kok. Kalau mau main Divinity ya boleh-boleh. Asik sih Divinity ini. Soalnya gini. Kalau ini ya main. Tadi main Human ya. Human itu berarti kalian harus cari ini ya. Harus ngerti selanya buat cari Winstreak. Human kalau nggak Winstreak itu sudah udah jelek. Kalau player baru kan ya anu. Kalian kan belum-belum tahu ininya. Cara cari Winstreak-nya kan. Kalau kalian masih bingung. Masih bingung piece-nya. Masih bingung counter-nya. Kalau kalian udah apal. Maksudnya udah semi-semi expert gitu. Kalian bisa cari Winstreak. Kumbutir tinggi sama 6 hundred wizard greeter. Belum tentu Winstreak. Nah iya makanya itu. Belum tentu Winnya itu soalnya. Lobby Queen itu lebih gampang dari Rook 9 sama King 3. Queen. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gue kalau ketemu Queen gitu. Dimain di Queen gitu. Kadang-kadang ketemu yang ini. Masih bisa ketemu Rook sih. Tapi kalau King 3 itu yang susah. King 3 itu kalian ketemunya ada. Rombongan Queen. Gue dulu di King 3 berdarah-darah itu. Ketemunya rombongan yang Queen-Queen yang top global. Coba lagi ngejar-ngejar yang ini tuh. Ngejar top global. Nah kalau udah ini. Udah dapet item gini. Ini udah enak banget ini. Tinggal cari ini ya. Ini dapet sih. Divinity Cave Line itu bagus. Belajar aja. Yang penting banyak ini. Banyak referensi. Kalian belajar-belajar. Banyak referensi. Satu, dua, tiga. Ini kayaknya mending-mending gini aja sih. Ada turtol lah. Wah ada yang main ini ya. Gue dari itu kalah terus lawan kayak ginian ya. Masih menang nih. Sama ini. Kalau gue yang kasih caranya. Kalau bisa tuh kalian sambil belajar ini. Belajar mantau musuh. Ngitung musuh. Kayak gini. Nah kayak gini. Kalian sering-sering liat kayak gini. Tabel-tabel sinergi gini. Penting. Kalian katanya puter-puter di nerf. Iya di nerf. Di nerf cooldown-nya. Cooldown-nya jadi satu detik. Kalau dulu kan setengah detik. Jadi dia tiap setengah detik. Ada kemungkinan dia muter. Kalau sekarang tiap satu detik dia muter. Tapi chance-nya dinaikin sekarang. Jadi 50%. Kalau dulu kan 25%. Jadi sebenarnya di balance sih. Dia pasti muter setiap satu detik. Kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan. Enggak tiap detik muter. Enaknya ini ya. Kalau kalian main divinity keflen. Itu bocornya agak susah. Sebenarnya divinity keflen kan punya pris. Sama dia nyawanya tebel. Jadi jarang-jarang tusun sih. Divinity keflen itu sebenarnya kombo aman. Gini kan. Nah gini udah dapet tempat. Divinity keflen udah aman. Jadi ya. Kalau saran gue ya. Buat player berbanyak referensi aja. Jadi kalian kalau main itu. Enggak patuhan satu kombo. Dua kombo gitu. Kalian maju perang. Udah siap ini. Swap. Siap banyak alternatif. Sisul. Halo-halo. Divinity keflen. Hipernya siapa bang? Venom? Bisa. Venom bisa. Zeus bisa. Granny bisa. Paling bagus. Granny. Yang penting main ini. Main yang hero yang andelin skill. Yang cooldown-coulddown kayak gitu. Hiper-hiper main ML. Balik lagi. Ya enggak. Enggak apa-apa. Itu kan kebiasaan ini. Kebiasaan orang-orang ini. Orang game sebelah. Kalau game sebelah kan kadang-kadang. Nyebutnya bukan carry ya. Hyper. Intinya ya sama aja sih. Kalau di Capclen. Venom harus ada Grimtouch. Ah iya. Kalau kalian pakai carry Venom. Itu. Wizard-nya pakai Grimtouch. Tapi kalau kalian pakai. Granny atau pakai ini. Water Spirit. Wizard-nya pakai ini. Pakai. Zedot WC. Si Soul Devorer. Kok mati ya gue ya. Ini main apaan. Grifter. Kok mati ya gue ya. Mesti dinaikin. Tujuh. Enggak apa-apa. Kita sambil pelan-pelan naik aja. Ini udah. Udah naik. Bentar. Kurang satu wizard. Satu wizard naik. Nambah sini. Gini dulu sih. Main wizard sih juga boleh. Eh main kok main wizard. Main apa. Si Aman sih juga boleh sih. Pakai si Aman. Yang atas kok kaya banget ya. Kenetnya kaya banget. Gumuk-gumuk gitu. Dia ngeroll terus ya. Iya dia ngeroll terus. Ngapain dia ngeroll. Kenetnya full roll dia. Kalau kenet sih mending main 111. Jangan main kualitas kayak gitu. Nah ini dapet semua. Ini masukin. Kayak gini. Terus bentar-bentar. Kita butuh apa ya. Ini ada item ini sih. Item poci. Ambil aja poci. Kalau divinity keflen. Itemnya wajib kayak gini ya. Wajib ability damage. Soalnya dia kan main ability. Ini kenet sih gak apa-apa sih. Gue tekedun ini. Gue dapet batomnya. Dapet batomnya sih. Gue tekedun nih. Kenetnya. Kalau yang pernah aku liat. Ini take it in game. Kenetnya mainnya roll naik level. Pakai human pasti praktikin terus. Iya sudah. Melihat lambang si aman jadi pengen juga. Sambil kalau dilihat sih. Si aman itu kalah sama kenet. Jadi. Lihat-lihat di tekan dulu. Ini kayaknya masih bagus ini. Divinity keflen masih bagus. Oh ada yang dapet secret answer udah. Udah dapet secret answer aja. Ini bisa sih. Moga-moga dapet ini ya. Dapet nenek ya. Ada secret answernya soalnya. Ini siapin. Selalu membawa ini. Siapin MKC. Kan. Karena atau sesu. Belah-belah kan hoki. Pengalaman yang mainin tanda dual port. Masusnya. Iya. Hoki-hoki orang beda-beda soalnya. Siaman no counter. Tapi sekarang ini udah banyak. Udah jarang yang pick siaman sih. Kalau kemarin. Orang pick siaman itu soalnya ini. Gampang-gampang di build. Gampang di build. Gampang. Gampang top 3. Wah ada yang main Fallen Witcher ya. Oke. Kita belum dapet grim touch-nya sih. Yang penting itu grim touch-nya. Kurang dikit. Dikit lagi jadi ini. Dividing cave land. Oh iya. Aku main siaman. Malah jarang dikasih diri. Kasih-kasih. Ya itu makanya. Tingkat hoki orang beda-beda soalnya. Ini run-run ini ya. Run 2. 2. 6 kita bisa jadi. Sama ini. Kalau ini ya. Player baru ya. Player baru itu gak ngerti ini. Biasanya belum tahu. Potensi-potensi ininya. Potensi sinerginya. Jadi misalkan kayak gini. Kalian player baru. Kalian lihat ini. Nyawanya udah tipis gitu. Biasanya udah panik. Tapi memang ini. Divinity cave land itu spesialis comeback. Jadi dia memang mainnya di ini. HP-HP yang bawah. HP yang tipis-tipis gini. Cuman ini kita kok bahaya ini ya. 38 belum jadi. Core-nya belum dapet ini. Legend-Ledgennya belum dapet. Masih kaku sinerginya. Belajar. Pelan-pelan belajar aja. Bisa kok. Sampai. Autosnya itu gampang-gampang. Kalau mau dicari-nya ngupus di awal. Nah itu tuh. Nanti kalau habis riset season. Itu early season biasanya susah-susah. Lawannya berat-berat itu. Awal season itu lawannya ini. Bekas-bekas yang ranking tinggi. Kan pada di-reset semua kan. Turun semua. Nah ini udah waktunya ini. Naik semua ini. Beto-men dapet. Nah dapet semua. Bentar-bentar. Udah-udah dapet sih. Bentar-bentar. Nah gini. Nih ini. Udah. Ini harusnya udah mulai ini. Udah. Udah jadi. Sinergi kita udah jadi. Ini potensi terbaiknya ini. Di Bimbit 3 plan. Udah kayak gini. Dapet wizard. Kita langsung menahan tolak nih. Nah dapet. Bimbit 3 plan tinggal ini doang. Tinggal ngemukin aja. Item X. Ambil aja dulu. Bentar. Satu lagi. Itemnya simpen dulu. Kita tadi punya episode dapur ya. Ada episode dapur nggak ya? Hmm. Ada ini ya. Ada si. Si Kenet ya. Ya. Masukin ini aja. Bener-bener. Masukin Dark Spirit. Kita punya Dark Spirit. Scrier. God of Thunder. Kayaknya nggak usah. God of Thunder nggak usah. Gini nggak usah. Gini. Atau kan butuh ya. Ambil aja sih kan. Divinity 3 plan itu lemahnya gini. Jeleknya. Minusnya. Dia sinergi mahal. Isinya mahal-mahal ini. Nah kenapa. Ini value-nya tinggi nih. Kalau kalian main. Divinity 3 plan itu value-nya tinggi banget. Jadi dia harus bener-bener. Kalian ekonominya harus bagus. Early game-nya harus bagus. Ya nggak harus early game sih. Tapi. Intinya kalian cari level 8. Terus. Gold-nya banyak. Tabungannya banyak. Baru kalian bisa ini. Baru kalian bisa nge-build ini. Ada kenet ya. Kenetnya yang ini sih. Agak-agak berat sih. Ntar ini tuker sini aja. Bisa-bisa. Kita masih bisa comeback. Ini nyalain. Ini gini. Gue sebenarnya kemarin mau bikin ini. Lupa terus tuh. Kemarin ada yang recourse positioning. Sorry-sorry. Belum sempat bikin. Gritter. Ada gritter ya. Ini kurus-kurus ini. Lawannya ini. Value-nya rendah-rendah ini. Ada yang main 8. Terus main. Main 9 doang. Ini mereka value-nya di bawah. Kita semua ini. Secara value kita menang. Tapi. Apa hasilnya bagus dulu. Dilihat juga. Menang sih. Bisa comeback. Bisa comeback. Ini item puter. Bagus sih. Butterable. Ini ya. Kalau kalian main ini. Di Binti di Kevland. Terus itemnya udah gini. Gusak batu. Ajarin ya Pak. Kalau kalian main di Binti di Kevland. Terus item Scarlet Vennel-nya udah. Casenya udah 19. 1.20 gini. Ini udah enak banget. Makanya ini. Kenet. Kenet carry batu. Ini jangan dihujat. Jangan dihujat. Ini carry batu bener. Oh iya dikasih email seram tadi ya. Wah. Itemnya disebar lagi. Ini kalau gue kalah sama kayak ginian sih. Malu-maluin sini. Wah. Itemnya hancur-hancuran. Ya mungkin baru belajar ya. Nggak bisa disalahin juga. Ini agak sulit. Ini. Si ininya. Secret Lancer-nya ini agak berat sih. Rasukan spare dog. Makanya itu. Bentar lah. Gue butuh granny sih. Kalau mau jebol-jebol Secret Lancer-nya gue butuh granny. Atau Dark Spirit lah. Paling nggak Dark Spirit. Gue kalau dapet Dark Spirit bintang 2 ini. Ini win-win-nya gampang nggak sih. Nah ini. Jangan carry batu. Jangan carry batu. Coba gaming carry the source. Makanya. Nah ini ada Dark Spirit. Nah ini ya gampang ini. Bentar. Ini ada Dark Spirit terus. Satu lagi sih. Kalau bisa dapet MKC. Oh ini ada MKC. Udah jadi ya berarti. Simpan dulu. Kita tinggal butuh ini kok. Dark Spirit bintang 2 udah isi win ini. Pasti win-win the game. Sekarang ini nggak usah dulu aja. Ini nggak usah. Nah udah gini aja. Fokus ini aja. Ini nggak ada yang counter kita kok. Glacier nggak bisa counter divinity keflen. Kelamaan. Knet itu bisa. Cuma dia knetnya knet. Knet kurus. Ya ngeralnya terlalu banyak. Nggak ada yang jadi pinang 3. Knet kalau dia cuma main di 8. Nggak bisa menang lawan divinity keflen. Dia masih main 11. Kalau mau menang lawan divinity keflen. Bentar, bentar. Ngerol. Ah, dapetak spirit. Satu lagi dong. Telur. Telur atau apalah itu. Nggak dikasih. Malah Venom. Ngerol. Bentar, bentar. Kita butuh... Mending ya atau MKC ya? Laik saja sih. Laik saja, ya. Gue tadi kepencet lagi ini. Nge-laik kepencet. Nggak. Nggak dapet peso nyamanan. Nggak jadi bikinan MKC gue. Kepencet dua kali. Ketemu Juan. Juan ini yang ini ya. Iya, yang ini. Masa sih kalah sih. Ini kalah dong. Beneran kalah dong gue. Wah, secret answer-nya ini. Salah tadi. Nah, ini ada belakang gue sih. Untung dapet. Benar, benar. Gue cari ini. Cari dark spirit-nya aja. Sering connect juga. Pokoknya kalau kalian main ini. Main apa namanya. Ini di sum juga sih. Bikin dulu. Ini ada item ini. Item Kira. Item Kira ambil aja. Main Grimtas. Itu kalian kasih. Glean Ring aja. Kasih dagger. Sakratnya masih B2 sih. Oh iya, B2 ya. Gue perlu ini dong. Perlu pakai dark spirit. Harus dapet ini. Harus dapet dark spirit kalau mau menang. Mau jadi hack. Ini kenannya gampang ini. Serius. Kenannya gampang. Yang susah sih secret answer-nya. Kalau mau menang ini. Lawan-lawan ini. Secret answer harus pakai dark spirit bintang 2 tadi. Rauh. Dapet Venom. Venom B3 mungkin. Bentar. Ini pindah-pindah posisi. Pindah posisi. Petsinya sana aja ya. Antara Venom B3 atau ini? Main dark spirit bintang 2. Bisa menang. Apa tadi? Whale Blade. Oh. Gue kira bohacat. Pindah spirit. Enggak. Spirit gak bagus. Spirit kalau lawannya secret answer kayak gini ya. Bawa item kayak gini. Item life skill kayak gini. Gak bisa. Berat. Dia temkira ya. Mending berani pakai dark spirit sih. Sudahin. Ini yang penting kena EMTKC 2 aja sih. Mati kan? Mati-mati dia. Wah cuman kopian tuang. Benernya masih bisa menang gua. Cuman ya itu. Harus. Secretnya harus nginjak api sih. 1, 2, 3. Kurang 1. 1 lagi nih. Nah kita petak spirit. Yaudah. Kita pindah. Dadah. Pindah-pindah dulu. Bagi-bagi. Eh. Itemnya mana sih? Isi win, isi win. Ya kena hack manan. Ini isi win kok. Kayaknya menangin. Kalau menang bales bill plan. Ya iya. Nggak dong balesnya isi. Isi dong. Ketelaran toxic ini. Ketelaran toxic Pak Moses. Ini gini aja. Gini dulu. Butuh-butuhkan sih kayaknya. Ini. Ini. Betoman. Eh apa. Betomannya masih butuh. Tinggal cari. Mungkin butuhkan. Isi dong. Itu. Itu jangan-jangan itu. Itu terlalu toxic. Di report gua ntar. Soalnya bilang apa? Menang-menang ini. Gua yakin menang ini. Nggak mungkin tak kalah ini. Terlalu barbar itu kalau isi top. Menangin aja. Ini jadi ini aja sih. Kurang-kurang satu ya. Buat catangan. Magic wand. Dapet MKC. MKC ambil aja. Buat bandu-bandu. Margatok terlalu toxic. Makanya itu. Nah ini ada nenek juga. Neneknya ambil juga. Nah ini dapet. Dapet ini kita. Persiapan. Jangan-jangan dia ngomong will play itu dia optimis menang. Padahal belum. Dia malah gua corner ini. Bentar-bentar. Gua kembali ini. Dia pake apa sih? Yakin disitu? Gua dapet batoman dong. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau sakit. Dan spirit bintang 2 pake Scarlet Vinyl. Itu broken banget damage-nya. Nah gua kasih kini. Ngeleleh itu sacred lantern-nya. Ini sih mau-mau di counter dia. Gua tukerin aja. Saya kerennya dipindah di kiri. Dia kan mikirnya si apa? Dark spirit gua lompat ke kiri. Biar dia langsung ketemu ini. Tentang priest-nya musuh. Dia main 4 priest ya? Kalau 4 priest sih global sih. Nggak harus kanan-kiri atas-bawah. Oh. Cuman 2 priest duang ya. Ntar gua pindah ini. Gua pindah gini. Nah. Oh. Malah ketemu secret-nya lagi. Nah secret-nya kena hack lagi. Jangan mati dulu. Nah. Kena. Dia kena black hole. Yaudah. Dadah. Mati-mati. Meleleh. Depensional gede. Mana sih? Nggak ada kan ya? Gua carikan sih. Nggak dikasihkan. Ayo kita pake tegak togur aja. Priest musuh dari TB. Iya makanya. Bentar. Gua cari yang bagusan dikit apa kek? Curi babi kali. Mungkin curi babi. Tuker mana itu? Secret-lancernya kok hilang? Dia merah ya? Secret-lancernya kok hilang? Oh nggak ada kok. Mana secret-lancernya? Nggak bisa, nggak bisa. Dark Spirit ini. Secret-lancernya nggak kuat lawan Dark Spirit. Soalnya bilang apa? Easy here. Easy here.